Manajemen PRC Bandung memastikan akan kembali mengumumkan perekrutan pemain anyar di bursa transfer jelang bergurunya kompetisi Liga 1. Hal tersebut disampaikan Direktur PT Persi Bandung, Teddy Cahyono saat dikonfirmasi siapa pemain berikutnya yang akan didatangkan Maung Bandung setelah sukses memboyong Rian Kurnia dan Edo Febriansia. Teddy menegaskan Persi masih menjalin komunikasi dengan beberapa pemain, tetapi atas dasar etika, Teddy menegaskan pengumuman pemain baru akan disampaikan jika sudah deal. Bahkan, pihaknya tengah menjalin komunikasi yang intensif dengan sejumlah pemain bidikan seperti yang diminta pelatih Luismia. Hanya saja, Teddy tidak bisa menyebutkan pemainnya satu persatu, mengingat beberapa pemain tersebut belum mencapai kata sepakat bersama Persi Bandung. Ada lagi beberapa, tunggu saja, ditunggu pengumumannya. Selain merekrut pemain baru, Persi juga memastikan telah mempertahankan 8 pemain lama yang kontraknya habis tuntasnya. Pemain baru Persi Bandung, Rian Kurnia, telah memilih nomor punggung di Persi Bandung untuk musim depan. Nomor punggung yang dipilih Rian Kurnia, pemain sayap kanan Persi Bandung yang didatangkan dari Persi Cabo adalah 96. Ada alasan dibalik Rian Kurnia memilih nomor punggung 96 sebagai nomor punggung di Persi Bandung. Di Persi, saya memilih nomor 96, karena 96 saya zodiacnya Cancer. Cancer itu kan mirip nomor 96 kalau dibalik. Jadi, saya pilih nomor punggung 96. Sementara itu, soal adaptasi di Persi Bandung, Rian Kurnia mengakui tidak akan kesulitan, karena beberapa pemain Persi Bandung pernah satu tim dengannya di Pond Jawa Barat 2016 lalu. Rian Kurnia mengaku tidak asing lagi dengan beberapa pemain Persib yang pernah membela Pond Jawa Barat 2016 seperti Febri Haryadi, Hen Hen Herdiana, dan Abdul Ajis. Senang sih bisa satu tim lagi dengan mereka, kayak Hen Hen, Febri, dan Abdul Ajis. Dia pun yakin tidak akan lama beradaptasi bersama para pemain Persib tersebut, karena pernah bermain bersama mereka di tim Pond Jawa Barat. Pernah juga satu tim dengan Ciro Alves di Persi Cabo, tuntasnya. Nama Febri Haryadi seakan tenggelam dalam dua musim terakhir. Winger Persib Bandung ini seperti krisis kepercayaan diri sehingga sulit bersaing mendapatkan tempat utama. Di Liga 1 musim lalu, Febri hanya bermain 19 kali, ia 8 kali menjadi starter, dan 11 kali masuk sebagai pemain pengganti dengan total penampilan 849 menit. Ia hanya bisa menyumbangkan 1 gol dan 1 asis dalam satu musim. Performanya pun dinilai sangat merosot. Pemain bernombor punggung 13 ini sempat dibekap cedera hamstring pada awal musim 2022-2023. Sejak cedera tersebut, ia kesulitan mencapai lagi top performa. Pelatih Persib Luismia mengakui hal tersebut, ia menilai Febri harus lebih kompetitif sebab jarang bermain pasca cedera. Febri harus kembali menunjukkan sisi permainan terbaiknya dengan kerja keras di lapangan. Tentu sebagai pelatih, Luismia hanya akan menurutkan pemain yang sedang dalam performa terbaik. Febri menurut saya adalah pemain yang penting, tapi dia perlu harus lebih kompetitif. Memang benar, musim ini merupakan musim yang sulit baginya, karena sempat menderita cedera dan juga tidak rutin bermain. Tapi, dia perlu lebih bekerja keras lagi dan menunjukkan spiritnya. Saya selalu berharap supaya Febri bisa memperlihatkan performa yang lebih baik lagi. Kedatangan Rian Kurnia dan Edo Febriansia sebagai pemain sayap ke Persib Bandung membuat persaingan di dalam tim semakin ketat dalam menatap Liga 1. Apakah saatnya Febri harus meninggalkan zona nyaman di Persib Bandung dan hengkang ke klub lain, demi mendapatkan kembali rasa percaya dirinya? Febri diketahui masih terikat kontrak hingga April 2026. Opsi peminjaman bisa saja dilakukan Persib agar sang pemain bisa berkembang. Seperti Gian Zola saat dipinjamkan ke Persela Lamongan, tuntasnya.